Intro Mengejutkan tentara Israel dan PBB tewas jadi korban roket Hezbollah Beberapa tentara Israel dan satu anggota pasukan penjaga perdamaian PBB tewas dalam kontak senjata dengan kelompok Hezbollah pada Rabu Malam motus tempat Siapa saja yang menghabisi tentara kami harus membayarnya dengan harga yang mahal ujar Perdana Bantri Israel yang baru Benjam Benetanyahu Hezbollah meluncurkan roket dari arah Lebanon dengan target pasukan Israel sehingga menghabisi beberapa tentaranya Kami sedang meninvestigasi tewasnya tentara PBB juga ujar juri bicara tentara PBB asal Spanyol yang tewas ketika menjaga perbatasan Hezbollah meluncurkan roket dari arah Lebanon dengan target pasukan Israel sehingga menghabisi beberapa tentara Kemudian terdapat pasukan perdamaian PBB yang juga menjadi korban Seperti diketahui PBB telah menempatkan sebanyak 10.000 tentara untuk menjaga perbatasan Lebanon-Israel sejak konflik pada tahun 2006 sebagai antisipasi serangan terbaru dari Hezbollah Seperti diketahui perang 2006 menghabisi 120 orang di pihak Israel Sementara itu dari jalur Gaza dilaporkan Hamas mengapresiasi langkah Hezbollah dalam melakukan serangan terhadap Israel Sedangkan Amerika Serikat mengecam tindakan Hezbollah karena akan memperkeruh situasi di Lebanon Memang pada faktanya situasi di Lebanon makin panas setelah diketahui sengketa ladang gas pun tak usai Hezbollah tembakan rudal-rudal ke konvoy Israel hingga menelan korban jiwa dari militer Zionis Beberapa tentara Israel dan pasukan perdamaian asal Spanyol dilaporkan tewas dalam serangan balasan terkait baku tembak antara Hezbollah dan Israel Diransil dari Rutors, tentara Israel tewas ketika Hezbollah menembakkan rudal ke konvoy kendaraan militer Israel di perbatasan dengan Lebanon Pasukan perdamaian dari Spanyol yang bertugas di Lebanon tewas karena tentara Israel melakukan serangan udara balasan dan juga tembakan artileri Hal itu juga menewaskan tentara dari Israel Sementara militer Israel mengkonfirmasi kematian tentaranya Para pejabat rumah sakit menyebut ada beberapa hingga belasan lainnya yang terluka Piyah Hezbollah menyebut salah satu brigade telah melakukan serangan yang dilakukan sebagai bentuk pembalasan atas serangan udara Israel di Syria Saat itu beberapa anggota Hezbollah menjadi korban Hingga akhirnya Hezbollah menurunkan beberapa pasukannya dan juga menembakkan senjata ke pangkalan militer Israel dan juga menembakkan ataupun menembak kendaraan konvoy militer Israel hingga menghabisi beberapa korban jiwa dari pihak Israel dan juga Spanyol Memanas Hezbollah Lebanon serang pangkalan militer Israel dengan ratusan rudal Pangkalan militer Israel dihantam sejumlah rudal anti-tank kelompok Hezbollah Lebanon Militer Zionis membalas dengan menembak sejumlah amunisi ke Lebanon namun tidak tepat sasaran Pasukan pertahanan Israel mengatakan rudal-rudal anti-tank kelompok sekutu Iran itu menghantam beberapa sasaran di kota Afifim namun menurut Hezbollah yang dikutip AFP rudal-rudal mereka menghancurkan semua tank Zionis menghabisi dan melukai orang-orang yang berada di dalamnya Sejumlah rudal anti-tank ditembakkan dari Lebanon ke pangkalan pasukan pertahanan Israel dan kendaraan militer kata IDF dalam sebuah pernyataan IDF tidak mengomentari perihal korban seperti klaim Hezbollah Pasukan pertahanan Israel merespon dengan tembakan ke arah sumber tembakan dan sasaran di Lebanon Selatan namun tidak tepat sasaran Sementara itu militer Lebanon mengatakan Israel menembakkan setidaknya 4 roket ke arah kota-kota perbatasan Yorum dan juga Maurun Al-Ras sebagai respon atas serangan rudal Media Israel juga melaporkan setidaknya 1 serangan udara telah terjadi Menyusul aksi saling serang pada hari Minggu Perdana Menteri Lebanon mengaku telah menelpon Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan juga diplomatau Perancis untuk membahas peristiwa tersebut Dia membuat panggilan telepon meminta Amerika Serikat dan Perancis untuk campur tangan dalam menghadapi perkembangan di perbatasan selatan kata kantor Hariri dikutip Ruters Misi Unifil PBB yang dihadir di wilayah perbatasan antara kedua negara menyuruhkan kedua pihak yang bertikai untuk menahan diri Insiden hari itu merupakan serangan pertama kali Hezbollah terhadap Israel sejak tahun 2006 yang sangat besar Konfrontasi ini hanya berselang beberapa jam setelah tentara Lebanon mengklaim sebuah pesawat tak berawak Israel melanggar wilayah udaranya dan menjatuhkan bahan pembakar di wilayah dekat perbatasan Kantor berita pemerintah Lebanon mengatakan pasukan Israel juga melakukan penembakan bom suar pada hari Sabtu Ketegangan antara kedua negara telah meningkat selama sepekan terakhir setelah Hezbollah menerbangkan dua drone bermuatan bahan peledak ke markas kelompok itu kelompok sekutu uran itu mengklaim satu pesawat tak berawak Israel jatuh di atap gedung kantor media Hezbollah sedangkan pesawat tak berawak kedua meledak di udara dan tidak berhasil menjatuhkan atau dijatuhkan dalam target Ketegangan antara Hezbollah, Lebanon dan juga Israel bermula di Ladagas Kesepakatan yang tidak sesuai rencana itu membuat Hezbollah terus menyerang militer Sionis Israel dan sementara itu Hezbollah juga dikenal menjadi sekutu Iran dimana Iran menjadi musuh besar dari Israel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!